oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro nah buat teman-teman yang lagi mencari motor baru nih bergaya skutik retro modern nih dengan ya seperti pespa gitu lah dengan harga yang murah hanya 24 jutaan nah daripada kita beli yama vasio ataupun honda scoopy ataupun bahkan pespa yang 150 cc yang harganya itu tinggi banget nah ini bisa dijadikan pilihan bro karena hanya dengan 24 juta kita mendapatkan bodi desain ala italia gitu lah ala-ala pespa gitu dan ini cc nya sudah 150 ini keren banget sih nah kira-kira ini motor apa kita bahas spesifikasi dan ini memang lebih baik dibandingkan vasio ataupun scoopy kita bahas pelan-pelan so let's get started jadi tantang vasio nih QE Rilis Saini 150 versi 2022 harganya ini bersaing banget bro 24 jutaan ini gendeng banget sih ini keren banget lah nah jadi gini bro dengan menggandeng BMI atau Benelli Motor Indonesia QE baru saja nih ya merilis skutik baru dengan label Saini 150 versi 2022 ini keren banget dibandingkan vasio ataupun scoopy mendingan ini bro pilihannya nah motor ini hadir membawa desain klasik khas italia banget nih dengan basis desain tersebut praktis nih ya Saini 150 bakal berhadapan dengan langsung dengan vasio tentunya nah fitur yang diusungnya pun cukup lengkap nih untuk menunjang kepraktisan biker saat reading nah kira-kira nih apa spesifikasinya nih dari segi desain bro kita bahas nih ini karena kental banget aura italianya dibandingkan Yamaha vasio yang rada membulat-bulat gitu lah ya nah ini lebih eh itali banget lebih keren banget lah nah QE Rilis Saini 150 versi 2022 hadir begitu menarik nih dengan garis desain PSP sehingga membuat aura klasiknya sangat kental nih sangat kentara banget pokoknya mantap nah desain klasik bisa ditemui pada area depan tentunya yang mengusung headlamp berbentuk bulat yang diatasnya disertai windshield untuk menahan hembusan angin nah kalau Yamaha vasio ataupun Vespa ini bagus karena bentuk headlampnya tuh diatas setang gitu lah di setang bukan seperti Honda Scoopy yang di deck depan gitu lah ini keren banget ya mirip-mirip Yamaha apa ini yang bagus tuh Suzuki Saluto 125 nah itu juga keren juga bentuknya itali banget ini bagus nah desain klasik bisa ditemui pada area depan yang mengusung headlamp berbentuk bulat apalagi sudah ada windshield nya nih untuk menerpah hembusan angin jadi gak langsung kena ke dada tidak hanya panel bodinya saja nih yang dibenamkan desain membulat namun pada sepasang spionnya pun sudah mengadopsi desain yang serupa di Yamaha vasio spionnya belum berbentuk bulat bro masih standar kurang mantap jadi secara keseluruhan nih untuk desain Scooty ini cocok untuk bikers penggemar desain klasik mengingat bandrolnya juga cukup terjangkau yang gue bilang tadi 24 jutaan daripada beli vasio, scoopy, ataupun vespa yang harganya 2 kali lipat mendingan pilih ini burinya keren juga sih mantap lah nah untuk mesinnya nih nah mesinnya memang nih ya 150 cc itu sudah menggunakan 150 cc memang hanya 8,3 hp untuk powernya tapi saat dicoba ini tuh apa ya akselerasinya tuh enak kayaknya nih apa ya powernya tuh melebihi dari data di tulisan bro 8,3 hp tuh kayaknya tuh ya seharusnya sih bisa 12 sih kalau untuk 150 cc tapi di atas kertas cuma 8,5 hp itu nah jadi mesinnya 4 struk single cylinder SOHC 4V berkubikasi 149 cc ingat ini udah 4 katup bro nah dengan sistem pendingan cairan nah dengan mesin tersebut motor ini mampu memuntahkan hingga 6,2 kW atau 8,3 hp di 7500 rpm nah untuk torsi maksimalnya di angka 8,5 newton meter di 6000 rpm nah selain itu fitur yang tersemat di skutik ini tuh lumayan lengkap nih akomodasinya bagus fiturnya juga lengkap diantaranya nih ya sistem pencahayaan tuh sudah full LED nih baik itu headlampnya sendnya hingga stoplampnya juga sudah full LED semua mantap nah kemudian ya pada bagian dashboard sudah tersemat nih panel speedometer full digital ini mantap nah soket USB charger juga sudah ada bro untuk mengisi daya ponsel ini penting juga nih sekarang untuk tangki bahan bakar ini lumayan juga nih mampu menampung 5,8 liter bensin jadi aman lah dari sering-sering si bensin nah untuk bagasinya juga luas nih mantap jadi sebagai komportemen ataupun akomodasi penyimpanan bisa buat nerwoh helm tas, jaket, jas hujan dan yang lainnya ini fungsional banget sih nah untuk bandrolnya sendiri QWC ini 150 versi 2022 secara resmi nih rilis di tanah air Indonesia dengan bandrol 24.300.000 OTR Jakarta ini murah banget bro ini bener-bener worth to buy lah ini value-nya bener-bener mantap karena dengan harga 24 dibanding kita beli Yamaha Vasio ataupun Scoopy ini lebih menarik bro karena bodohnya bagus CC-nya juga 150 CC bahkan nih dibanding pada kita beli Kimco ataupun PSP Matic yang harganya 2 kali lipatnya mendingan ini aja bro ya buat kaum kere-kore ini bagus banget sih nah menurut teman-teman gimana nih dengan bentuk yang seperti ini apakah akan laris manis di Indonesia tapi kita tunggu aja pangsang-pasarnya karena memang kalau untuk sekelas brand Yamaha ataupun Honda itu ya banyak diminati karena brandnya itu sudah besar kalau sekelas QW ini sih ya memang masih kecil sih bro cuman ya semoga aja mampu bersaing karena bentuknya dengan harga yang murah bentuk yang itali banget ini bisa menjadi salah satu ya teman-teman lah buat nyari motor baru dengan bergaya retro seperti ini oke semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati